Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Channel Ayo Main Indonesia Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga tersehat dan tersemangat ya Oke teman-teman Video kita kali ini kemarin kita sudah Berada di Dusun Semilir Semarang Sekarang kita sudah berada di Lawang Sewu Teman-teman yang belum menonton Dusun Semilir Semarang Bisa melihat videonya di Mengklik pojok kanan atas teman-teman Nah sekarang saya akan mengajak teman-teman Untuk ke Lawang Sewu sekaligus Untuk melihat isi sejarahnya teman-teman Bagaimana kisahnya Simak terus video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sobat Traveler Kali ini kita masih berada di Kota khas Lumpia dan Tahu Bakso Ya Semarang Kali ini kami akan mengajak teman-teman Jalan-jalan kewisata yang cukup terkenal Teman-teman yang ada di Semarang ini Yaitu Lawang Sewu Lawang Sewu ini berada di Simpang 5 Tugu Muda Semarang Tepatnya di Jalan Pemuda Sekayu Kota Semarang Sebagai informasi teman-teman Lawang Sewu ini buka dari Senin sampai Jumat Pukul 8 pagi sampai jam 5 sore Untuk hari weekend atau hari libur Jam 8 pagi sampai jam 8 malam Ada live musiknya loh Untuk harga tiketnya teman-teman Anak-anak dan pelajar harganya Rp10.000 Untuk mahasiswa atau dewasa Harganya Rp20.000 Dan untuk wisata mancanegara Seharga Rp30.000 Nah begitu teman-teman Catat ya Teman-teman Tiket Lawang Sewu ini Harap dibawa masing-masing ya Jangan dibuang Ataupun buat bungkus kacang Karena kita akan masuk Dengan scan barcode yang ada Di tiket masuk ini teman-teman Jadi teman-teman Ini tiketnya Dan kodenya untuk di scan Agar bisa masuk ke teman-teman Nah Lawang Sewu ini adalah Gedung bersejarah milik PT. Kereta Api Indonesia Gedung ini awalnya digunakan Sebagai kantor pusat perusahaan Kereta Api Swasta Netherlands Indische Spurweg Maskapai Atau disingkat dengan NISM Dibangun pada tahun 1904 Sampai 1907 Pada bangunan utama Sedangkan bangunan tambahan Sekitar tahun 1916 Sampai 1918 Pertinyi ini Pertanyaannya Apakah benar jumlah pintu Di Lawang Sewu sesuai dengan namanya Berjumlah seribu Nah Ternyata Pintu yang ada di Lawang Sewu Hanya berjumlah 928 buah saja Loh Loh terus kenapa Disebut Lawang Sewu Nah Karena waktu itu Tidak banyak yang menghitung Dan saking banyaknya Maka disebut Lawang Sewu Begitu teman-teman Saat ini Lawang Sewu Dimanfaatkan sebagai Museum Yang menyajikan beragam koleksi Dari masa ke masa Perkereta Apian Indonesia Kadang juga disewakan Sebagai tempat pameran Pertemuan Shooting Pesta pernikahan Penta seni Dan lain-lain Dan pada tanggal 5 Juli 2011 Lawang Sewu ini Telah diresmikan sebagai Jagar budaya Lawang Sewu Oke teman-teman Sampai disini ya Libutan dari kami Tentang Lawang Sewu Yang ada di kota Semarang ini teman-teman Semoga memberi Manfaatkan teman-teman Dan memberi Pengetahuan lebih Tentang jagar budaya Yang ada di Indonesia Nah Jika teman-teman suka Dengan video seperti ini Jangan lupa tekan like Dan subscribe Jika teman-teman Belum subscribe Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih